Halo apa kabar semuanya balik lagi bersama gua ordinary Oke coy kali ini gua bakal main game Idle Legends lagi coy karena banyak yang request ya ya udah gue main game Idle Legends lagi walaupun gue udah nggak tahu gitu ya harus bikin konten apa di Idle Legends gitu bagi kalian yang mau ngasih saran atau apapun itu langsung aja terus di kolom komentar di bawah ya dan gue mau minta maaf karena bentar lagi puasa ya maafin gue kalau ada salah-salah kata dalam video atau apapun itu dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa kita gitu ya dan juga semoga pandemi Corona ini cepet selesai karena gua datangkan dunia luar coy pengen kampus gitu ya datangkan temen-temen gua pengen pacar gua ya Udah lah sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu channel ini coy langsung aja subscribe dibawah Lanjut ke videonya oke Oh iya sebelum kita ngapus arena gitu ya Gua bakal bagiin ada event baru di Idle Legends ya Kita ambil dulu bentar oke ada event baru yaitu jaman musim semi gitu yang eventnya tuh berbentuk telor gitu ya nggak jelas musim semi kenapa berbentuknya telor gitu loh Emang ada hubungannya gitu ya musim semi dengan telor yang gua tahu tuh musim semi dengan bunga ya kalau musim semi tuh Oke disini hadiah berkualitas ya itu ada rune pelangi hero prometheus terus set merah bintang 2 ya sama kristal pramal Disini terus juga ada reward ya misalnya udah berapa kali mecahin telur gitu ini ada beberapa nih ada Fragment terus ada hero si parkry sama yang paling tinggi itu ada rune pelangi ya Oke dan disini juga Si Idle Legends baru ngeluarin skinnya si Oracle ya skinnya tuh kayak skin Kagura Mobile Legends ya kalau lu main Mobile Legends Cuman apa ya beda warna doang kali hampir mirip gitu emang kalau game-game kayak gini tuh hampir hampir mirip gitu coy nggak tahu kenapa ya Oke dan gua juga pengen setahu nih gua bakal nge-gacha tapi nunggu seminggu gitu gua bakal ngumpulin dulu Ini si kristal pramal sama kupon summon gitu selama seminggu ya nanti kita gacha besar-besaran coy oke Kita langsung aja ke push arenanya ya oke tips pertama buat nge-push arena yang tentu aja cari CP yang lebih kecil daripada lu ya Kalau nggak ada cari CP yang besar tapi nggak terlalu besar gitu ya dan jangan lupa juga Keliti musuhnya gitu lihat dulu hero-hero musuhnya apa gitu ya kayak di sini itu ada Oracle terus Sphinx ada Pan juga ada Dark Lord dan ada Odin gitu ya ini kebanyakan itu damage physical ya dan di array gua nih array gua itu bisa Menahan damage physical yang cukup baik gitu ya karena ada ponix dan bisa di heal juga sama si piscus gitu oke kita coba serang aja nih ya 187 ribu ya dan CP gua cuma 167 ribu guys kecil banget CP gua pada level 64 anjay Oke kita tenteng aja langsung coy nah kebetulan dia juga pakai formasi yang kayak gini gitu ya Formasi yang kayak gitu yang musuhnya pakai nih gampang diserang sama ponix sama Dark Lord gua gitu coy Jadi ya bisa menang nih jadi ya bisa menang bisa menang kita nih coy oke Oke sphinx nya menyerang si itu ya si ponix gua dan dia disini pakai 2 support Pan sama si Oracle heal lah bakal mantep banget nih musuhnya sama ada buff-buff juga ya Kena stun kenapa itu Odin gua kampret Gak jelas banget udah Odin gua masa kena angin kena stun anjay oke Hmm nice Aduh oke mantap terprovoke gua ya dia berarti ini bakal nyerang Nah kalau ke provokasi sama si Odin itu coy dia bakal nyerang si Odin dan tanpa skill gitu jadi hit biasa doang ya Oke mantep sekali Odin kenapa itu alasannya Odin gua masih gua pakai Nanti sih kalau gua dapet sphinx gua bakal ganti Odin gua sama sphinx dan Dapet misal dapet Oracle gua bakal ganti Hera gua sama Oracle dan Pisces gua gua ganti sama Jormungan ya kalau nggak Poseidon gitu antara dua itu ya Tapi belum dapet-dapet ya udah pakai gini dulu Array biasa gua ya Oke mantap dia udah pengen mati ya Odin dia Emang damage Monix itu gila coy Walaupun tank damagenya gila dan ada debuffnya gitu ya Debuff gosong tuh juga sakit coy lumayan Oke dunia angin Hmm hmm Oke Kena provoke ya tapi dia udah mati jadi nggak berguna gitu provoke dia ya Hmm hmm Bam Oke Oke sphinxnya masih belum ada damage karena masih bintang 5 ya Kalo udah bintang 6 baru tuh damagenya gila ya Ah kan menang coy Oke sphinxnya dihidupin lagi nggak ngaruh Nggak ngaruh gitu Dibantai langsung sama dark road gua bos Oke Oke Nah Mantap cok Menang lu beda 20k 20k cp gue 167 dia 187 menang coy Oke kita cari dulu lagi Anjir nih udah Kalo udah merah-merah gini Sebaiknya jangan dilawan ya coy Karena Hmm Dia tau gitu sistemnya Kita nggak akan menang gitu Peringkat gua selalu udah peringkat 7 dem ya coy ya Tapi cp gue masih kecil gini jadinya Aduh gimana nih coy udah nggak ada lagi lawan kita Oh my god Kita repress dulu coy Aduh Nggak ada coy ini 216 nih paling kecil Oke kita coba lawan deh ya 216 ya walaupun merah ya Gimana nih Oke Dia gede banget Wah Game repress sakit banget coy Ini nggak bisa sih nih Langsung pemati gila Odin gua Dia padahal beda Satu hero doang ya Yang satunya tuh udah bintang Cuma game repress doang beda gitu Tapi cp dia gede banget gitu coy Sama cp gua Hampir beda Wah langsung mati coy Aduh pusing nih Kalah sih nih Hmm Mungkin dia menang di itu juga Equipment ya Gak ada yang simbang gitu coy Lawan gua udah Hmm Hmm Oke come on Come on guys Oke nih Ini dia pengen mati nih Yang paling belakang nih Hero apa Gatau gitu namanya Mati nih Oke mati nice Aduh Aduh Ini Green Reaper dia sakit banget coy Gue baru tau Green Reaper tuh level 165 Sakit banget Gila Padahal jarang dipakai orang gitu Oke Thor dia mati nih Nice 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 Ini tinggal masalah di Green Reaper doang nih Kalo Green Reaper yang mati Enak gitu Dan ponix gua gak bisa nyerang ke Green Reaper Karena Ponix musuh belum mati gitu coy Oke kita Ngaduh heal ya Hmm Oke kena stun ponix dia Aduh Sakit banget Green Reapernya bos Bos Ah mati nih kali coy Gak bisa gak bisa Ini Too strong musuhnya ya Hehehe 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 Musuhnya terlalu strong gitu bos Aduh Aduh Hehehe Green Reaper yang jadi masalah nih Aduh Hehehe Oke Masih Aduh Kena critical Gila Ada ada aja Ada ada aja Ah mati bos Bos Ah kalahnya Kalah coy Gak bisa coy Terlalu kuat gitu Terlalu strong ya unwurken ya Gini putih God kill banget Nja Nah jadi Jangan ngeremehin hero gitu ya Walaupun hero lu Lu kira cupu gitu Kalo dia udah Gede juga Bakal jadi sakit coy Kayak Green Reaper nih Gue juga gak nyangka gitu Wersia ada yang mwk ya Aduh Kalah coy Oke Terlalu kuat ya musuhnya ya Udah Gak bisa nih coy Udah gak ada lagi coy musuhnya ya terlalu kuat gitu rank gue terlalu mentok ini untuk TP 167 ribu ya di peringkat 76 tadi sebenernya gue udah nge-record coy tapi suaranya sember gitu jadi gak gue itu ya apa liat aja gitu nih dari ini gue ya nih kita liat aja nih terakhir nih gue bisa menang lawan TP 174 ribu lagi ya di atas CP gue juga karena gue liat disini dia tuh kebanyakan damage fisikal gitu karena hero-hero gue kuat damage fisikal jadi gue lawan gitu coy jadi sebelum lu memulai arena gitu liat dulu musuh lu tuh sama array lu array lu tuh kuatnya dimana coy nah kita liat nih ya tadi nih gue baru nyerang coy tapi gak udah gue record tapi suaranya sember jadi gue ngulang lagi nih record oke disini damage fisikal dia paling gede dari si ini ya poseidon ya oke nah valkyrie nya juga untung aja masih bintang 5 ya belum bintang 6 jadi criticalnya masih belum terlalu eh ini valkyrie apa saya rapin sih coy valkyrie kan ini kan nanti gue udah ngomong-ngomong valkyrie tapi saya rapin anjay kok lampir-lampir mirip gitu dia eh ini valkyrie coy ini valkyrie gua inget ada yang skill-skill gitunya tuh valkyrie hmm waduh waduh pengen mati ponix gue hmm oke nice heal itulah itu lah gue masih butuh piscis karena masih butuh heal lah gitu ya buat ponix gue sangat dibutuhkan gitu oke galadriel juga laku banget ya coy walaupun skill-skill cuma 3 ya menurut gue karena skill 3 kurang bagus gitu ya tapi dia banyak dipakai ya valkyrie juga sebenernya skill-skillnya 3 sih tapi juga masih dipakai jadi semua hero tuh tergantung arah lu ya tergantung pilotnya jadi kalau lu bisa memanfaatkan dengan baik ya semuanya baik gitu bagus ya terbukti kayak tadi ya grim reaper tuh walaupun jarang ada yang expect gitu ya banyak yang pake dan akhirnya tadi dipake orang gitu dan damage nya lumayan oke mati nice grim reaper mati come on come on guys ah oke tinggal 1 lawan 4 nih coy oke 1 lawan 3 Poseidon dia masih setengah darah ya tapi level 165 gitu anjay langsung setengah darah ya coy di heal dia di heal dia mampus mati loh bos heal nice heal wah gokil banget langsung sekarat yah mati dong ini wah gokil masa kalah sih di comeback 1 lawan 4 1 lawan 4 wah anjay anjay hmm gak mungkin kan di comeback kan gak mungkin dong gak kena stun lagi dua-duanya kena stun coy ya oke aduh ah menang coy gitu ya oke mungkin segitu dulu aja tips dari gua pertama yang pertama itu cari cp yang paling rendah ya udah pasti tuh cp yang paling rendah itu tips pertama ya terus yang kedua lihat musuh lu dan cocokkan dengan arah lu gitu coy itu sih dua tips yang eh tiga sama satu lagi kalo udah ada yang merah itu jangan dilawan coy udah pasti lu kalah gitu ya hah oke mungkin tuh tiga tips arena pada video kali ini dan jangan lupa juga bagi kalian yang mau ngasih saran untuk video selanjutnya langsung aja terus di kolom komentar bikin apaan lagi gitu coy dan jangan lupa juga like, share, dan komen video ini dan tungguin di video gacha nunggu seminggu ya tapi gue bakal nge gacha besar-besaran itu gue ngumpulin dulu nih coy doakan ya gue tidak termakan nafsu gitu ya gue tidak ingin memencet oke jangan lupa subscribe channel ini ya langsung aja subscribe kita menunjuk ke seribu subscriber coy karena di seribu subscriber gue nanti gue bakal bikin Q&A spesial buat kalian gitu ya makanya cepet-cepet jadikan gue seribu subscriber gitu ya hahahaha oke terima kasih udah menonton gue ordinary and peace out selamat menikmati selamat menikmati